Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine This day we will learn chapter 2 There are many things in my classroom Terdapat banyak benda di dalam kelasku Kosa kata yang bisa kita pelajari yaitu Back Tas Book Buku Bookshelf Rak buku Calendar Calendar Chair Kunci Clock Jam dinding Test Meja tulis Eraser Penghapus And then Club Tiruan bumi Map Peta Pen Ballpoint Pencil 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 case Kotak pensil Ruler Penggaris Sharpener Rautan And the last Blackboard Papan tulis Papan tulis hitam Nah itu tadi kosa kata tentang benda-benda yang ada di dalam kelas kalian bisa hafalkan secara mandiri Kemudian kita akan belajar untuk menunjuk suatu benda maka menggunakan e atau n di depan kata benda tersebut E atau n artinya adalah satu, sebuah, seorang, seorang atau seekor E diikuti oleh nama benda yang diawali huruf konsonan Misalnya B, C, D, F, dan lain-lain Sedangkan untuk n diikuti oleh nama benda yang diawali oleh huruf vokal A, I, E, dan O Contohnya A cock Sebuah kabur A cup Sebuah cangkir Sedangkan contoh An An eraser Sebuah penghapus An orange Sebuah ceruk Jadi E untuk huruf konsonan Sedangkan N untuk huruf vokal Kemudian pada bab kali ini kita juga akan belajar Preposition atau kata depan Kata depan di sini ada Tujuh yang kita pelajari Yang pertama In Artinya di dalam Yang kedua On Artinya di atas Yang ketiga Under Artinya di bawah Yang keempat Behind Artinya di belakang Yang kelima In front of Artinya di depan Yang keenam Between Artinya di antara dua benda Dan yang ketujuh Beside Artinya Di samping Contohnya Poin A The ball is in the box Bola berada di dalam kota Contoh yang kedua atau B The ball is on the box Bola ada di atas kota Kemudian contoh yang poin H H itu adalah The ball is between the box Bola berada di antara dua kota Nah itu tadi ya Ini ada contoh yang lain Preposition kata depan Yang menunjukkan letak Apple Contohnya Yang pertama Gambar sebelah kiri paling atas Apple is on the box Apple berada di atas kota Dan kalian bisa menuliskannya sendiri Nah Kalian Open the book Page 19 Activity 2 Bukalah bukumu Halaman 19 Aktivitas 2 Listen and write The correct proposition Based on the picture Dengarkan dan tuliskan kata Berdasarkan pada gambar-gambar Nah Nomor pertama Itu artinya adalah Burung berada di bawah kursi Maka bahasa Inggrisnya The bird is under the chair Yang kedua Burung berada di atas meja Berarti Artinya The bird is on the desk Yang ketiga Burung berada di samping kota The bird is beside the box Nomor 4 Burung berada di antara dua pot Berarti bahasa Inggrisnya The bird is between pots Nomor 5 Burung berada di dalam sangkar Maka bahasa Inggrisnya The bird is in the cage Dan Nomor 6 Burung berada di belakang lemari Maka bahasa Inggrisnya The bird is behind the wardrobe Kemudian Open your book Pake 20 and 21 Activity 2 and Activity 3 Nomor 1 On Activity 2 What are these? Jawabannya These are 6 erasers Apa ini? Ini adalah 6 penghapus Nomor 2 What are these? These are 2 sharpener Ini adalah 2 rautan Nomor 3 It is that Is that a map? No That is not Bukan That is blackboard Ini adalah Papan tulis hitam Nomor 4 What are these? These are 3 rules Ini adalah 3 penggaris And nomor 5 Are these 4 pencils? Apakah ini 4 pensil? Maka jawabannya Yes There are Ya, betul And then Activity 3 Fill in the blank with A or N Isilah titik-titik berikut dengan A atau N Nomor 1 An orange Nomor 2 A dash Nomor 3 A dictionary Nomor 4 An eraser Nomor 5 An alphabet Nomor 6 An antelope Nomor 7 A lansbok Nomor 8 A train Nomor 9 An egg Nomor 10 An ostrich Nomor 11 A beg Nomor 12 An iguana Nomor 13 An ant Nomor 14 Nomor 15 And the last Nomor 15 Is A chair Itu tadi Pembelajaran kita hari ini Tugas kalian yaitu Menghafal kosa kata Benda-benda yang ada Di dalam kelas Dan kerjakan Activity 1 Pick 22 Thanks for your attention Hayabina Nahnatim Darsana Bikiru atilhamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thank you See you on next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikiru